iya agulnya agak rendah turun sampai berapa bulan tadi 135 tapi 135 bagusnya iya tapi biasanya kan agak sempat selalu tinggi selama ini jadi kalau misalnya 135 itu mama udah agak lemas ya oke coba coba jadi ini 2013 sama sempat stro di pas di lias terus 2014 itu mama dibawa ke Penang ke Pineng habis itu udah bagus tapi cuman pas kemarin suruh itu sisi sebelah kiri dari atas sampai ke bawah tapi sekarang karena setelah dari situ udah bagus sama udah bisa jalan udah bisa mandiri lah nah setelah itu 2021 pas papa meninggal mama langsung drop yang bulan tiga terus mama mama ini kan selalu banyak juga riwayat penyakitnya ada mah ada gula juga ada stroke juga ada kolesterol banyak banyak juga nah setelah itu sempat dirawat disini kurang lebih enam bulan pulang puji Tuhan membaik dari situ nggak pernah kontrol tapi minum obat aja habis itu awal tahun mulia awal tahun ini itu parah kali apa aja dirasakan jadi mama mulai januari ya udah lemas terus habis itu makan makan dia itu per jam harus makan tiap jam sakit perut iya lapar terus rasa lapar berlebihan rasa haus yang harus juga memiliki setelah itu pipis-pipis jam per satu jam per dua jam gitu jadi antara pipis dan makan itu hampir sama terus ya Iya oke nah setelah itu sampai ini apa kaya bawa kesini setelah itu kan bawa kesini kemarin juga sempat di dokter maaf ya sempat merobat juga ada udah semua pemeriksaan ini ada di Elisa di Elisabeth juga ada semua di klinik Nehemia juga akhirnya kalau berobat ya iya terus habis itu kan memang enggak pernah pakai insulin dokter tapi kami di Elisabeth disuruh pakai insulin dengan merk yang berbeda dari insulin dengan Rejodek itu kami pakai nah udah mulai stabil tuh makanya mama udah enggak makan lagi tiap jam sama juga dengan pipis terus dikurangi pipisnya dikurangi apa minum produksi airnya nah setelah itu kami berobat sama dokter Sarah sama dokter hukum nama biasanya sama dokter kolman dikasih obat ada obatnya itu juga udah ini sehingga untuk obat lambungnya sekarang hanya langsung dokter brazil sama domperidon jadi tiap hari minum obat lambung enggak dokter jadi kalau misalnya memasak ada mual atau minum jadi udah enggak enggak rutin lagi setiap hari tapi untuk obat sarafnya ada dikasih sama dokter nah setelah minum ini Allah bisa merasakan bagus ininya telah ini ada dikasih obat saraf ini ada dikasih sama insulin ya ada dua sansulin dengan Rejodek belum saya bawa tetapi ada fotonya ini aja sansulin rapid sama Rejodek jadi kalau sensulin itu awal-awalnya itu dikasih sama Dr. Bastanta sepuluh 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 Rejodeknya sepuluh tapi enggak mempan dokter selalu kegelangan atas 300-400 akhirnya Dr. Kolman sarankan sansulin itu dikasih 15-15-15 Rejodeknya 20 nah tapi akhir-akhir ini seminggu iya seminggu akhir ini itu kami udah kurangi kan dokter 10-10-10 tapi gula mama tetap rendah nah yang anehnya itu sekarang itu kurang lebih satu minggu ini kan dokter tiap sore seperti sore ini kan dokter gula mama itu akan turun makanya mama bisa lemas jadi kami izin dokter jadi kan kebetulan insulin yang dikasih dokter Bastanta itu kebetulan enggak bisa diklaim BPJS kalau kami balik ke Nies nanti kalau Rejodek mungkin iya tapi yang untuk sansulin rapidnya enggak bisa dokter soalnya yang di Ines cuma Novomix, Novorapid sama Rejodek doang Novomix ada, Rejodek ada sama Novorapid, Novorapid sama Rejodek ya sansulin sama dengan Novorapid tapi kurasa enggak perlu kayak gitu oke jadi masalah ibu disini ini otak kita ini yang merah ini pusat perasaan ibu sedih marah kecewa disini maka disini ketika kita sedih marah kecewa atau apapun perasaan kita akan dihasilkannya hormon stres hormon stres itu itu akan menghambat kerja insulin maka kadangkala kita kasih pun enggak turun gula ya yang kedua hormon stres itu itu pun langsung juga dia bisa menaikkan gula ini tambah gemuk tambah kurus kurus oke jadi kalau dosis terakhirnya berapa? 15-15 akhirnya turun lagi dokter jadi sekarang berapa? 10-10 yang Rejodeknya? 10 juga dokter berarti total 40 tapi cuma 2 hari terakhir kamu udah gak pakai Rejodek lagi berarti waktu dia 10-10 pun masih drop gulanya berapa dropnya? 135 iya sempat berapa hari ini 50 oh mau sampai 50 enggak 90 90 berarti nanti saranku Rejodek aja pakai tapi dosisnya terakhir memang 10-10 10-10 10 semua dokter itu udah drop ya buat aja jadi 30 Rejodek saja sekali suntik siang oh siang aja 30 langsung 30 langsung berarti gak perlu pagi sama malam gak usah lagi yang pagi gak usah lagi yang siang gak usah lagi yang malam yang nov rapidnya itu sansuninnya tadi berarti Rejodek aja ya dokter sebelum makan harus 30 ya 30 30 kalau mau sehat sih gak 30 20 nah target kita nanti bisa sampai di 20 kalau bisa makanya hanya 20 sekali suntik siang siang tapi makanya saya kesini karena 4 kali iya gak sanggup malam-malam itu iya Allah oke 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 berarti sekarang udah tau kita kenapa sedih iya karena udah pigi bapak kekasih hati jiwa iya kan betul kenapa gak dikestaukan orang ini banyak beban banyak beban salah satulah kalau gitu hahaha kalau bapak sudah pigi berapa lama dia pigi ada 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 jumpa gak kita di sorga jumpa harusnya bukan harusnya bukan harusnya memang jumpa lah untuk apa dibuat sorga kalau gak jumpa ya kan betul ya ibu terus berapa lama kita di sorga selamanya gak ada akhir kalau di dunia berapa lama 80 tahun 70 80 nya itu lewat dari situ bonus lah ada yang 120 ada bisa aja tapi paling lama pun kelasnya 120 udah hebatkan betul terus bapak kan udah meninggal kan berarti untuk berapa lama dia pergi meninggalkan selamat selamat kok selamanya gak jumpa lagi nanti kan jumpa lagi udah tau ada sorga kan percaya berarti untuk berapa lama bapak pergi 50 tahun ibu umur berapa? 59 59 menuju menuju anda katalah ibu umur berapa kira kalau ditanya sama Tuhan kalau ditanya mau sampai umur berapa katanya mana tau ditanya Tuhan berapa lah ibu bilang 80 boleh nggak bisa mau nggak mau bukan bisa nggak bisa mau apa nggak mau kalau 80 70 aja gitu boleh kan maunya ibu nya ibu terserah ibu karena aku nanya maunya berapa 70 berarti sekarang umur berapa 5 5-5 berarti 11 tahun lagi hahaha iya kan terus 11 tahun lagi ngapain kita andai kata lah kita dipanggil Tuhan berarti meninggal iya betul ibu udah tau kalau meninggal itu sama dengan tidur ibu pernah tidur? nggak tau rasanya waktu bangun nggak tau kita berapa jam pun tidur kan? sama lah kayak gitu nanti bapak udah duluan tidur aja dia nanti bangunnya sama-sama hahaha 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 maka kalau ibu udah tau yaudah hidup di dunia memang untuk sementara mana ada orang yang hidup selama-lamanya tapi Tuhan kasih sorga untuk selama-lamanya bersama-sama nggak terpisahkan plus biar ibu tau di sorga yang namanya penyakit nggak ada di sorga yang namanya kesediaan nggak ada di sorga yang namanya kekecewaan nggak ada yang ada hanya bahagia titik lalu ibu akan jumpa lagi ya senang nggak ibu? kalau percaya ibu oh aku percaya ada sorga ini otaknya akan senang tapi kalau kita bertanya-tanya adanya sorga berarti kurang percaya ada sorga udah pasti stres ibu sekarang sungguh-sungguh dulu ku tanya percaya ya yakin masuk sorga kenapa bisa yakin? karena percaya percaya apa? ada sorga cara yang masuk sorga udah tau percaya juga apa yang kita percaya? Tuhan Yesus bisa? nah aman ya berarti masuk sorga ya jumpa sama suami kan masih sedih lagi terus banyak masalah kan otak ibu kalau mengingat masalah jadi ini otak ini ini menyimpan data semua yang kita simpan di otak ini ya maka apa yang disimpan oleh otak ini akan dirasakan maka kalau kita simpan masalah otomatis otak kita akan stres simpanlah jalan keluar simpanlah jalan keluar simpanlah solusi apa solusinya? manusia? menolong kita? gak mungkin lah hanya Tuhan simpanlah di otak ibu kalau udah semua sel sel otak ibu menyimpan Tuhan lah yang menolong ibu tak perlu ibu berharap sama manusia manapun maka ini akan menghasilkan hormon kebahagiaan endorfin turunlah nanti gulanya gitu cocok udah senang sekarang kenapa tau ibu senang? kalau boleh dikasih tau bilang hahaha ternyata Tuhan yang menolong iya masih ada sedihnya tapi terkadang oh ada terkadang ya terkadang kita merasa karena banyak bubar tak ada jalan terbuka gitu? lalu aku tanya siapa yang bisa tolong ibu? percaya ibu? siapa yang bisa mengatasi orang ini? percaya ibu? masih sedih? tidak lagi karena waktu ibu udah gembira naiklah hormon endorfin namanya turunlah hormon stress kalau udah turun hormon stressnya baru turun gulanya aku percaya tanpa suntikan pun ibu bisa sakit gula ibu ini selama ini gak naik lagi itu lah kadang-kadang udah disunti insulin ini kan persoalan kita malah jadi drop karena kita naikkan dosis gitu sementara kalau kita naikkan dosis pun risikonya ada selain gula turun tambah gemuk kalau tambah gemuk kan pasti gak sehat makanya targetnya nanti kalau misalnya kita mau pake insulinnya itu adalah di 20 aja hari jodek itu 20 udah cukup siang udah mulai besok 20 lah gua nanti kabar di sama aku Alec mau ditanya Alec sedihnya kenapa sedih sama orang ini kenapa sedih sama orang ini biaya udah tau belum kalau Tuhan yang mempunyai segala kekayaan sadar tau tapi gak percaya ibu sedih terkadang terkadang kita merasa bahkan manusia juga ya ini loh manusia itu ini sel otak ibu simpan aja waktu ibu ingat nanti kayak mana biaya orang ini oh aku percaya ya Tuhan pasti menyediakan betul dibujuk sel otaknya bu di sini ibu sekarang mendengar ibu percaya tapi nanti di sini ada sel otak yang ngomong gimana caranya bisa cukup biaya untuk anak kita nanti iya kan betul kan bujuk dia eh bagi Tuhan tidak ada iya gitu lah ada selalu ada jalan karena dia sudah menunjukkan Tuhan sudah membuktikan dia itu adalah Tuhan yang bisa membuat jalan saat tidak ada jalan manusia boleh berkata jalan buntu tapi bagi Tuhan tidak ada jalan buntu semua bisa dibukanya menjadi jah laut aja dibelah kok musah angkat tanganmu tongkatmu angkat tebelah laut buat apa musahnya cuma angkat tongkat kok bisa tebelah laut kalau bukan Tuhan siapa yang buat tidak ada iya sama seperti masa depan orang ini masa depan orang ini ada di dalam tangan Tuhan tugas ibu apa cuma percaya aja ketika ibu percaya lalu bilanglah percaya ibu itu sama mereka anak anakku semua aku percaya masa depan kalian di tangan Tuhan tak usah takut kalian kalau memang sudah jalan Tuhan kehendak Tuhan pasti Tuhan cukupkan semua yang kalian butuhkan iya kan jadi udah bisa ibu mendaftar masuk jansen ibu jansen 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 karena kan selama ini sedih aku kan janda gak ada lagi suamiku aku mau bilang di Alkitab ditulis paling banyak itu berkat janji Tuhan untuk janda anak yatim betul? amin karena aku juga gitu kok sama janda juga mamaku anak yatim anak yatim juga aku tingkat satu dulu masih tingkat satu gak ada uang ditinggalin jadi aku menjalani S1 tanpa ada uang tabungan lalu menjalani sekolah spesialis pun tanpa ada uang dari aku semua jalan Tuhan semua jalan Tuhan aja maka aku berani membilangnya tak setakut tak setakut kuncinya hanya satu percaya sama Tuhan aja percaya aja sama Tuhan setiap ada yang mau menggoyahkan kepercayaan ibu enggak aku percaya Tuhan aja kalau ada orang yang bilang emang bisa percaya aja tinggalkan dia jangan mau ibu ditarik untuk jadi gak percaya amin baru turun gula kalau gak mana bisa udah senang masih ada beban tidak ada beban amin puji Tuhan haleluya jadi paling besar enggak ada ada lagi enam paling besar udah menikah belum laki-laki tuh semua klaim perempuan satu sampai empat perempuan satu sampai empat perempuan lima enam berlaki-laki lima enam berlaki-laki limanya itu lima irawan masing oh yang lagi kuliah iya hebat kali memang engkau enang ya semua mau jadi dokter anakmu ya mantap makanya aku bilang tadi terkadang terkadang kita merasa gak apa-apa kalau ibu rasa itu mustahil wajar karena kita manusia tapi ibu bisa percaya sama tuh bagi Tuhan tidak ada yang karena Tuhan lah yang mengizinkan si prima kuliah di kedokteran itu izinnya Tuhan tahu Tuhan kalau dibiarkan ya dikasihnya masuk berarti karena Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu jangan ibu kecil hati percaya sama Tuhan terus berdoa tiap saat berdoa Tuhan aku percaya Tuhan tidak akan permalukan aku Tuhan aku percaya hari ini aku daftar jadi jansen hahaha aku udah jadi jansen aku tidak takut siapapun kalau Tuhan di pihakku siapa jadi lawanku amen masih ada lagi sedihnya yakin yakin yes ada orang yang buat sakit hati apa ada orang yang membuat ibu sakit hati enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada tapi walaupun begitu kalau pun ada aku mau bilang sama ibu seburuk apapun dibuat manusia sama kita enggak apa-apa asalkan Tuhan di pihak kita Tuhan akan mengubahkan semuanya itu untuk kebaikan ibu ya 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 amin hahaha tiga orang sudah selesai waduh wajibu satu yang tertua itu enggak esen ini itu satu lagi adiknya ini sudah selesai adiknya siapa namanya si mey si mey ya dia baru siap ya agak gemuk ya si mey ya baru si terima baru juru karya itu sih itu yang paling kecil di mana kuliah di sini juru karya 19 juru karya 19 2023 baru masuk masuk 3 jadi berapa dokter 23 4 6 6 6 dokter kelimp eh naps lombok hahaha luar biasa tadi aku bilang terkadang dia masuk aku percaya dengan Tuhan tapi terkadang terliru saat ini gak apa-apa jadi waktu dia terkadang datang ibu ingat lagi yang kubilang selama-lamanya Tuhan takkan pernah meninggalkan ibu ya iya itu aja kalau ibu susah ingat Tuhan ingat aku dulu amin hahaha ingat dokter Joseph dulu hahaha saya yakin dengan dokter Joseph misalnya sama saya saya sempur amin amin adiknya ini mengurang keri iya tersip iya tersip jadi si kakaknya kuliah dimana dulu nomen sen juga aku ngak saya beasiswa dokter dari kewateran pas angkatan saya dari saudari daerah nomen sen numpri oh numpri terus jadi saya ikut ikut dari numpri lah kau doktermu yang lima orang ini di nomen sen yang pertama sama Ira dan Trilase dong oh si Ira itu kakak kalian ya iya kakak Tuhan jadi si Ira dimana di S&D di S&D iya pekerja itu baru di bawah si Ira saya pinta pinta di bawah saya adik Neni baru kau lah si Neni ya si Mee baru si Mee si Neni apa sekarang mau intensif tunggal ya baru mau ujian 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 UQMPPD iya kemari bulan 5 kemarin dia mencobanya untuk UQMPPD Oakland seberapa tahun kemarin kemarin kami selisi 2 tahun cuma karena Neni kan ada stak kemarin menganggur 2016 terus pas selesai 2021 keutuhan bapak langsung meninggal stak langsung jadi stop dulu jadi aku ambil PKA Waktu itu gitu? Iya. Cuti ya? Enggak, enggak cuti dok. Jadi kau bayar mau kuliah? Iya, bayar aja. Gua semester bayar aja, enggak masuk kau? 20 juta. Sengaja? Enggak tahu kan alurnya, jalurnya. Kan tahu ku 25% dia yang kita bayar kalau cuti kan? Iya. Jadi, si nenek juga enggak tahu dia apa. Enggak, apa-apa. Sehingga waktu apa. Mungkin waktu dicarain, Dr. Joseph enggak nampak di dunia ini kemarin. Enggak tahu dia mau sama siapa bertanya. Orang kami sering ya jumpa di gereja? Iya. Samanya kami? Oh, nenek. Iya lah. Jadi nena Herianti. Iya. Oh, nama kamu Herianti ya? Herianti langsung itu. Kok jadi nenek? Iya, nama sama kan nenek. Sama kan. Nama bukan, nama bukan. Tapi itu bukan nenek yang buat ya, dok. Itu orang mama yang buat neneknya. Bukan mama, bapak. Bukan nenek yang munculkan itu pas kuliah. Bukan. Memang dari anak-anak dipanggilnya nenek. Gak kecil. Bapaknya bilang waktu nenek. Oh, baru dibawa mulai si Mei. Jadi ujian bulan ke-8 tahun. Digeser. Oh, digeser. Iya. Enggak diizinkan kami ujian bulan ke-8 tahun. Kami enggak tahu kenapa. Jadi digeser bulan sebelas. Mungkin lagi sakit perut panitianya ya. Oh, bisa jadi. Dua-dua. 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 Dihak terlupa ingatan. Gak apa-apa. Waktu Tuhan yang terbaik. Terbaik. Makanya dua indah si nenek. Oh, pastilah. Aku percaya dia aku lulus. Amin. Kalau lulus dia. Berkurang beban inah. Buh. Aku percaya. Tuhan jadikan semua indah pada waktunya ya. Hahaha. Kenapa dia? Dokter semua ya. Iya. Karena Bapaknya dulu sudah berperlisi. Cita-cita beliau. Bapak. Bapak yang pengen jadi dokter. Iya. Gak kesampaian. Iya. Saya gak suka dokter. Saya mau polisi kemarin. Ya udah masuklah ke polisi. Sudah masuk. Bapaknya. Bisa. Oh. Gak dikasih Bapak. Udah kayak apa ya. Janji. Iya. Kayak. Apa. Pokoknya seperti kayak kutukan itu. Kita bukan mempercaya itu. Cuma kan memang udah. Pas saya kelas 2 SMA. Dia bilang. Kalau mau silahkan. Tapi saya kasih mau 10 juta. Silahkan cari kehidupannya. Oh. Jangan sampai dia masuk ke situ. Dia memang trauma katanya. Karena mungkin ada sesu-sesu. Stras isu. Tentang ke polisi. Jadi katanya. Gak usah masuk. Oh. Tentu. Begitu juga anak terakhir. Anak terakhir. Tentara. Tentara. Tentara mau. Terus? Tapi. Gak suka bapaknya? Dan. Udah minit gak panjang. Tapi masih orang-orang bilang sama aku. Kan dulu ayahnya bilang. Harus doktor semua anaknya. Oh jadi orang ingatkan. esseh. Kenapa? Evokasi dia itu. Apasal itu udah sempat bilang ke orang. Saya gak mau punya... Karena itu situasinya tertunda kan. Kewater belasang ekonomi yang. Soalnya bapaknya saya dulu. Jadi akhirnya bapaknya saya gak bisa masuk ke situ. Makanya dia bilang. Anaknya semua. Wajib. Dengan organisasinya sama anak-anak Dengan organisasinya sama anaknya Mantap Tapi lumayan waktu masih hidup dia Eh kau Lase kan? Bapaknya Jadi sama Pak Lase ada saudara Pak Jansen? Oh iya kemarin Enggak saudara sih dokter Tapi udah Mungkin karena satu marga Beda sama orang batak kan dok Kalau satu marga itu udah dekat banget kan dok Sama kami enggak cuman bapak itu sempat Notis kemarin itu Sama Pak Jansen Cuman kan karena enggak di sana lagi Iya 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 ini enggak Lost contact lah ya Hahaha Oke siap puji Tuhan Aman ya Ada lagi pertanyaan sumber dua kita Banyak Insulin ya Dijodek aja 20 aja Kalau mau coba Kalau mau coba Mau stop insulinnya Boleh Stop lah insulinnya tiga hari ini semua Udah berarti kita minum Hanya metformin Udah pernah minum metformin gak? Udah turun metformin Metformin sama glimipirate Yang satu mili berapa mili? Yang kalau metforminnya Tiga mili Lima ratus Kalau yang glimipirate nya tiga mili Kita balikkan aja dulu ke metformin saja Stop lah insulinnya Cekkanlah gulanya Setiap pagi Sebelum sarapan Kabarilah sama aku Biar nanti kita tentukan Obat tambahannya apa Sepanjang memang sudah bisa Ibu gembira Itu pasti bisa Tapi Kata dokter Kata dokter Makanya dipakai insulin Untuk mengulangi Ya dokter bolehlah berkata Pakai obat Namanya dokter Iya kan Dokter lah berkata Penyakitnya ini gak bisa stop obat Ibu harus memobat Itu kan kata dokter Nah Aku dokter juga Tapi yang kuperkatakan adalah Kalau ibu percaya Maka kita kasih dulu kesempatan Kita buktikan Bisa ya Karena kan dokter gak bisa bertanggung jawab Untuk membuat ibu bahagia Aku cuma kasih tau aja Ibu bisa bahagia Percaya sama Tuhan saja Hahaha Oke Sip Hahaha Jadi ada pilihan sama ibu Nanti malam ini saya gak lagi insulin Gak usah lagi insulin Nanti malam Malu besok lah Cekan pagi Suruh makan barang Ya Baru gue agung Jadi kapan Pulau Genias? Akhir-kira Akhir bulan Akhir bulan Akhir bulan Sekalian nunggu adanya juga Selesai ujiannya juga Oh mau ujian apa? Oh gitu berbedinya Ya aku tertemani Ya Boleh lah Bapak Jadi Menurut Menurut Oh iya lah Oke Platformin 3x500 Itu aja Ya itu aja Gak usah dulu gila piritnya Karena nanti berbeda dia memang bu Kalau udah gak stress ini Gula itu akan gak terlalu tinggi lagi Makanya aku bisa menentukannya nanti itu Setelah kita stop dulu semua Baru berapa Gila piritnya Karena ibu udah gembira Tapi kalau ibu gak bisa gembira tadi Pasti aku bilang Tetap aja insulin Hahaha Karena udah bisa gembira Sudah Aman Oke Oke Lagi Tanya sepintas Ya enggak Jadi siapa itu nanti mau spesialis Gak ada Ini gak bisa diting Hahaha Kan begitu banyaknya klien menjaga dia A6 klien Iya didotarkan nanti Gertian Iya tapi kan PGV Seperti orang Orang aja Oh normal Mau intensif lagi ya Iya Kakak pasti nikah tahun depan Sihirat tahun depan Iya Kalau ditingkat Tuhan Udah ada pacarnya Itu Doakan aja dulu Di doakan aja dulu Di percaya aja dulu Iya berarti pacar belum ada Iya Jadi kok takut Menjawab pacar belum ada On the way bilang Iya Hahaha Namanya on the way Tuhan sediakan Tuhan sediakan Sekarang belum kelihatan Karena masih di jalan gitu Kalau mata kita kan cuma nengok berapa kilo Udah gue bilang sama mereka Hmm Sabar Tuhan Jangan dulu Kan aku mau nahan kalian Oh tapi Biar siap dulu adiknya Aku gak sanggup Kalau soalnya sendiri dengan adik Oh Bapak dokter bilang Ada Tuhan Si Hira berapa menurut 29 28 Alamakali lah nanti Kayak mana ibu ini Tinggal setuan lagi Iya kalau misalnya udah ada Nanti orang kaya dateng sama ini Kenapa rupanya Hmm Hmm Hahaha Orang kaya dateng pacarnya Hahaha Tau ibu kan Apa Tuhan gak bisa Memberikan Udah Ibu kita Cuma tinggal bilang Tuhan Aku percaya Maka Tuhan yang tentukan Mau tahun ini kah Mau tahun depan kah Semuanya waktu tuh Jangan berdasarkan ketakutan ibu Kalau ibu tadi kan Karena takut Beda Jadi stres kita Yakin Semua waktu Tuhan dok Gitu Ya Wah gitu banyak Ditolong Tuhan orang ini Ya ngerikan lah Udah Ampat sekali Selesai Semuanya Jadi siapa Prima semester Semester Ini lagi Semuanya 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 Sudah Nanti Perkenalkan dirimu Ya kan Udah Aman Apa lagi Habis Oke Kalian Pelajar lah apanya, fisiologi Kunci fisiologi Supaya kau bisa menjawab Aku MPP ini, kan coba pertama nih kan First Taker kan Jangan soal yang kau hafal Pemahaman yang perlu Pemahaman, kau paham Contoh kita dari tadi Bicara sakit gula, paham gak Kau sakit gula itu apa Kau bisa paham hanya Yang pertama kalo kau udah tau anatomi Kau tau fisiologinya Kau tau biokimianya, pemahamanmu Kalo disuruh hafal, mana terhapal kita itu Hipertensi misalnya, kau paham hipertensi apa Kenapa ada tekanan darah Siapa yang buat ada tekanan Siapa yang mau mempah, siapa yang menerima tekanan Nah itu kan semua masalah pemahaman Ya ada waktu kau buka buku Buku fisiologi Saranku itu aja, fisiologi jantung Kau pelajari Fisiologi pernafasan Kau pelajari Fisiologi itu loh kau baca-baca Kalo soal kan udah banyak kalian bahas Capek bahas soal Oke, luduslah kau Amin Oke, marita berdoa Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus adalah Sumber satu-satunya kehidupan kami Karena Tuhan lah Makanya kami ada di dunia ini Karena Tuhan pula lah yang menjagai kami Sehingga kami masih hidup sampai dengan saat ini Karena Tuhan yang berjanji Tidak pernah tinggalkan kami Tuhan yang berjanji akan menjauhkan kami Dari segala yang jahat Tuhan yang berjanji akan mencukupkan Segala kebutuhan kami Sehingga kami tetap hidup sampai dengan saat ini Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Buat ibu Mulai saat ini dan seterusnya Roh kudus menjamah setiap sel-sel Di dalam otak ibu Supaya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Apapun masalah Apapun persoalan Apapun beban Apapun perhitungan-perhitungan yang secara manusia itu mustahil Tapi kami percaya Bagi Tuhan tidak ada mustahil Aku berdoa Tuhan akan mencukupkan Segala sesuatu yang ibu perlukan Ibu sudah membesarkan Anak-anak ibu Ibu sudah diberikan Tuhan segala berkat-berkat kebaikan Hari ini Ibu percaya saja Percaya terus Percaya selama-lamanya Tuhan lah yang akan menolong ibu Aku berdoa buat sakit gula ibu Dokter boleh berkata Obatnya tidak bisa dihentikan Dokter boleh berkata penyakit tidak bisa disembuhkan Tapi aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Apa yang mustahil bagi manusia Tidak mustahil bagi Tuhan Ibu disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus yang tidak terbatas Buat neni aku berdoa Tuhan lah yang menjadi pertolongan buatmu Kau akan ujian dengan baik Kau akan belajar dengan baik Tuhan akan memberikan segala hikmat kepintaran Kebijaksanaan buatmu Sehingga kau akan lulus Sekali ujian Kau membaca setiap soal-soal yang akan kau terima nanti Dengan percaya Bahwa Tuhan lah yang akan memberikan Kepintaran hikmat buatmu Dalam nama Tuhan Yesus Buat semua anak-anak ibu Tuhan yang punya rencana Hari depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat Dia hanya merancangkan hari depan Yang penuh dengan kebahagiaan Hari ini Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Setiap anak-anak ibu Serahkan ke dalam tangan Tuhan Karena di dalam tangan Tuhan saja Maka segala rencana Segala rancangan Itu pasti akan terjadi Karena kuasa Tuhan yang tidak terbatas Berkati setiap kami Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bawalah ini Ini vitaminnya ini Kayaknya kalau obat yang campuran ini Coba angkat stroknya Angkat tangan Gak pala berat kan? Ada lebih ringan gak? Setelah minum obat ini Udah Ini ibu rasa nih sekarang Apa rasa ini Apa rasa sekarang Lebih ringan kan? Udah ringan Udah lebih ringan kan? Jadi obat ini semua Sebenarnya dia Menghambat Hormon stress Maka kalau ibu udah gak stress lagi Stroknya pun akan sembuh Ini Mbak tidur Ini Mbak penenang Yang paling butuh Sesuai kan obatnya gak tidur Udah Aku ini sulit tidur Sekarang masih sulit tidur gak? Yakin saya Ya itu maksudku ini Tidur itu disini Jadi obat itu harusnya kesini Cuma kalau dia stop obat ini Udah otomatis Akan dia tidak bisa tidur Ini kan belum sampai sebulan Diminum kan? Udah Udah Biasanya yang dia ada efek Nanti withdrawalnya yang tiba-tiba berhenti Itu kalau dia lebih dari 2 bulan Ini sebenarnya belum masuk sampai itu Jadi kalau saranku Nanti malam Ibu boleh tidak minum ini Tapi ibu dengarkan YouTube ku Kok kestinya YouTube ku Ibu dengarkan semua kotbah ku Supaya sebelum ibu tidur Naik dulu yang dorfin ibu Lihat lagi aku Oh tadi kami jumpa Oh ya gitu Perhatikanlah aku apa yang ku bilang Sampai ibu ngantuk sendiri Berarti gak jadi diminum ini Cocok Nah Jadi ini kalau misalnya mau diminum Tanya aja dulu ibu Oh iya Ya Misalnya apa yang dia alami mama Kaba disamaku Oh iya Jadi metformin yang mau diminum Setelah 500 Setelah 500 ya Setelah makan ya Setelah 100 kali Tiga kali Pagi, siang, malam Setelah kelimpil Kelimpil gak usah dulu Nanti kan setelah tiga hari Udah diceknya Nanti gulanya tiap hari Di kabarnya sama aku Biar tahu kita Nanti mulai besok Nanti mulai besok Mulai besok Hari ini lah Metformin Insulin hari ini udah gak lagi Oke Jadi metforminnya mulai besok pagi Enggak lah Mulai sekarang lah Sore kan udah bisa Sore malam udah minum Nanti metforminnya Biar ringan ibu Pesanku Foto gak menen Eh Aku duduk Oh iya Oke Biar ringan ibu Pesanku Foto gak menen Aku duduk Oh iya Oke Puji Tuhan Tuhan memberkati Ya Gitu Apa kamu foto juga sama aku Boleh aku Hehehe Hehehe Eh maafis Tuhan Hehehe Karena ini Berumur sumpah dokter gak pernah datang Karena nasihat dokter Dibu dari pada harta Siap Puji Tuhan ibu Puji Tuhan Hati yang gembira Hati yang gembira dan obat Paham Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Oke Manta Terima kasih dokter Oke Aman Dokter Ijim kami tadi gak ada mendaftar Jadi kami cuma isyapai Gak usah Udah lah Oke Dokter terima kasih ya dokter Selamat berkati Semoga Jansen 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 Sehat Mendaftar mau hari Terus kok nanti pak jansen gak hasil Hati kita Oke 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 Sekali Semangat 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 Kabar ya besok berarti gulanya Oke 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 Selamat sore Bu Ria Kak Anastisius Kak Ratu Ayu Kak Mamiku Kak Wesley Kak Milkshake Yang udah minum obat psikiater satu tahun Saranku Ikut terapi counseling ku dulu Lalu nanti kita lihat Bagaimana cara menurunkan dosisnya Karena dia harus diturunkan bertahap ya Kak Milkshake Kalau mau diobati Ini Terapi counseling Ya Oke Kak Ratu Ayu Kak Lea Tuhan berkati Oke Ini udah habis pasien Jadi kita pulang lah Beristirahat kita ya Makin banyak istirahat Makin bagus Sampai Jumpa lagi kita ya Doa yang sama tadi Doa untuk kita semua Ya Mari pulang kita Bye Bye